Selamat malam, good people, mana suaranya? Terima kasih, terima kasih, I love you too, senang sekali kita bisa berjumpa di Masa Gini Talk Show! Aduh, senang banget nih penontonnya luar biasa. Ini teman-teman mahasiswa ya? Tepuk tangan lu. Mahasiswa DO, selamat datang ya. Malam hari ini bintang tamu kita sangat spesial, dia adalah seorang wanita yang sangat cantik jelita. Fasih berbahasa Sunda padahal dia adalah orang Batak. Tepuk tangan yang meriah untuk Meysia Sirega. Apa kabar Mbak Meysia? Damang Pangestu, Alhamdulillah. Damang Pangestu, tetap Bataknya dong. Apa kabar Mbak Meysia? Damang Pangestu. Jadi kerasa gitu. Pangestu kali aku. Oh Pangestu kali. Oh, kita ini talk show kita berbeda, pertanyaannya juga sudah disiapkan oleh tim, jadi gak standar. Oh iya. Mau nanya, anak-anak sehat ya? Aduh! Anak-anak saya, anak kandung. Tetangga, tetangga. Anak-anaknya dong. Alhamdulillah sehat, baik, mereka lucu-lucu, lagi genit-genitnya, lagi banyak tingkah gitu ya. Lagi seneng, narsis ke ibunya. Yang paling gede umurnya berapa? Sembilan. Yang paling kecil? Yang kedua empat. Oh katanya lagi seneng trek-trekan di Kemayoran ya? Pakai... Iya, luar biasa. Pakai ban cacing tuh yang... Benar? Ini info-info karena saya baca di koran. Itu salah informasi. Tapi yang mau dibahas ini adalah, rumah tangga seorang Malaysia Shiregar itu luar biasa ya. Anaknya sudah dua, tapi kita tahu itu harmonis, gak pernah ada berita miring atau gosip tentang rumah tangganya. Gimana sih itu rahasianya? Random banget ya nanya-nya ya. Habis tadi, sekarang rumah tangga. Iya. Oke, sebenarnya sih gak ada rahasianya ya. Realnya, dalam kehidupan sehari-hari kita tuh cenderung lepas. Artinya saat mau gila-gilaan, hayuk. Lagi mau serius, hayuk. Mau lagi lucu-lucuan, hayuk. Ini kita punya bintang tamu kejutan. Tuh kan. Untuk Mbak Mish ya. Ini nih, kita mau nanya nih. Kira-kira orang yang paling memberikan support terbesar dalam hidup, dari awal hingga sekarang. Ya, bintang tamunya baby nih kalau ditanya support paling besar. Ya suami dong. Suami? Sekarang suami lagi di mana? Tadi dia jemput anakku. Gak mungkin dari kesini, gak mungkin. Bukan masa gini talk show kalau gak bisa menghadirkan sesuatu yang gak mungkin. Oh baby, ya gak surprise. Tiap hari ketemu gue. Hah? Tiap hari ketemu. Tapi kan katanya lagi sibuk. Tapi emang dia paling memberikan support yang paling besar? Iya dong, iya dong pastinya. Oke, kemudian kita tanya langsung kepada bintang tamu kita yang kedua. Tepuk tangan untuk Mas Babyro. Hai baby. Aduh, suatu kehormatan. Aduh. Ininya tuh sampe jas-jasnya bolong begini sama. Baby sering dapet jas begini. Ya ampun. Emang ini kan Mas? Baby. Babyro. Tepuk tangan dulu dong. Waduh. Mas Baby Romeo. Babysitter. Baby Romeo. Baby Romeo. Baby Romeo. Suaranya aja udah khas ya. Sehatnya Mas Baby ya? Ya syukurlah. Syukurlah. Wah alhamdulillah. Boleh sambil duduk dong? Boleh. Silahkan. Apu, kalau disuruh duduk tuh sukanya pangit-pangitkuan. Iya. Tentu Mas Baby. Tentu, dikeser. Mas, oh iya maaf-maaf. Sorry, sorry, sorry. Kayaknya laki gue gak sebegitu cerobohnya deh. Kalau duduk masih bisa. Ini aku surprise buat kamu. Katanya abis jemput anak barusannya. Ya kebetulan anak aku lagi les. Oh les, les apa? Kalau boleh tahu. Mancing. Jurusannya. Oh les mancing ya? Iya. Oh berarti belajar tentang pelet, tentang kail gitu? Kadang-kadang ya belajar meditasi juga. Meditasi juga ya? Ada air gak? Ada air. Jangan saya ya, ngomong merendah terus ya. Mungkin nanti kita siapin dulu ya. Nanti kita. Sayang kamu sehat ya. Aku segera aja bikin dia kaget. Kaget beneran gue, Andre. Ya ampun. Bersudah. Bersudah, maksudnya. Abis kadang-kadang juga mirip. Satu angkatan soalnya Andre Taulani sama Baby Romeo itu tuh mereka tuh tumbuh di dunia musik tuh dulu bareng gitu kan. Andre itu. Jadi mukanya agak-agak kadang-kadang Andre, kadang-kadang Baby, kadang-kadang Andre, kadang-kadang Baby, ya kan. Dia suka ketuker gitu. Saya kenal dengan Andre itu lama. Waktu dia mulai bikin lagu Muksinka. Gak usah promo. Gak usah promo, diam-diam. Andre bikin lagu apa? Muksinka. 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 Kenapa? Kenapa, Neng? Pusingka. Enggak. Yang saya tahu sih, Mungkinkah. Awalnya Muksinka. Awalnya Muksinka. Muksinka. Cuman saya bilang, ngapain Muksin? Mungkindo. Oh gitu. Muksinka. Alatah selalu bersama. Titik Sandora sendiri. Waktu gitu dalam lagunya awalnya? Awalnya begitu. Cuman saya pikir, ah, itu kayak gimmick lawak. Saya bilang jangan. Oh baik-baik. Tapi Mas Bebe ini, kita katanya sempat denger cerita nih ya. Pertemuannya ini katanya romantis banget. Gak bisa di... Teringat lagi ya. Aku tuh sama Mesya tuh cinta sejati. Gimana ceritanya? Aku tunggu sampai kapanpun dia waktu itu mau sama aku. Aku lama gak ketemu Mesya. Akhirnya ketemu lagi. Kemudian putus pernah. Nyambung lagi. Karena Mas Bebe udah disini, suatu kehormatan untuk kita. Boleh dong nyanyi sedikit. Nah, ayo dong sayang. Mas, tolong dari B ke Cek. Di Cek, Cek. Musi mujaan. Oh iya. Cui mujaan. Oke. Bungaku... Dahliaan. Bunga terakhirnya mana? Itu bukan. Sayang... Asyik... Tolong... Aku sengaja mancing, salah biar ditegur sebetulnya. Dik, ada nih Mas Bebe nih. Sayang... Ya? Kamu kan niptain lagu buat aku kan banyak ya sayang. Banyak. Tolong jangan dirusak dong. Oke, oke. Nyanyinya kayak tadi. Aku ulang lagi ya. Ulang lagi ya sayangnya. Kamu dengerin ya? Iya dong. Tolong, kuncinya dari... A... A... Kecong. Ah, Tom. For hem porm... Dang dang. Ahem. Gau lah yang pertama Adik cinta Tinggal lah Keanam Wah, benar-benar Luar biasa benar-benar Aku lebih suka yang versi ini ya, Men Lebih dalam, biasanya tuh Dia tuh kadang-kadang nyanyinya tuh terlalu kasar Jadi kayaknya tuh Sakit gitu loh, di telinga tuh terlalu kasar Kalau ini tuh ada lembut-lembut Karena aku udah kasih minyak Supaya Biar agak lembut, biar halus Tapi mendingan kita ngobrol juga sama seseorang Yang memang sudah tahu banget Seluk-beluk kisah cinta mereka berdua Dan mungkin beliau ini adalah Salah satu sahabat dari Mas Baby Siapa ya? Kira-kira siapa coba? Sahabat katanya yang sering berantem Apalagi di salah satu program Siapa yang ya? Lupa ya? Itu loh sayang Yang jenggotan Yang jenggotan segini? Botak Siapa ya? Ya udah Baru kemarin ketemu Kemarin kita undang bintang tamu kita berikutnya Kita akan mengupas kisah rumah tangga Ini dia Mas Ahmad Dhani Ini dia Mas Ahmad Dhani Mas Dan? Dan, lu kemana Dan? Sini Dan? Lu cari ini dong Hah? Cari gunting dong Lu tak apa? Kuluhnya Lu belum waxing dah Lu waxing dong Lu ini panjang untuk Luar biasa Mas Ahmad Ahmad? Ahmad Dhani Ahmad Dhani Wah silahkan duduk Ini kebiasaan temen gue Bercanda ya? Udah lama sering Sahabat banget Sahabat banget Sahabat Udah lama gak? Sahabat Oh gini banget ya Bini banget Sayang kamu disini dong Iya Bini Sangat disitu Medok-medokan Surabayaan Oke oke Mat Udah lama gue gak ketemu dia Udah lama gak ketemu Kaki lumayan Pernah enak Iya oke Dulu Dulu waktu muda begitu Gitu sahabat ya Luar biasa Padahal ke kepala gue Mbak Mesya emang Seberapa dekat sih Mas Baby Sama Mas Dhani ini? Mesya tau Sering main atau gimana gitu Iya mungkin dia agak amnesia ya Padahal dia lupa Gue tau banget Dari zaman mereka belum Kawin ya kan Udah Temenan bareng Karena kan mereka kan Memang sama-sama musisi Jadi dulu tuh Apa Zaman dulu Baby Belom jadi penyanyi Nge-backingin Dhani Dulu di Dewa Gitu Terus Beb lo punya lagu gak? Gue beli deh Gue beli Beli Harganya berapa Beb dulu 500 ribu kalinya Lagu-lagu gue itu Pernah dibeli sama dia Oh iya? Iya Mas Dhani apa yang diketahui Tentang kisah cinta Mas Baby Sama Mbak Mesya nih? Gak 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 Males sayang Mas Dhani ini sahabat dari keluarga Mbak Mesya ya Mas Baby Nyanyi dong satu lagunya dia Nyanyi dulu benar Lagu kalian berdua dong Lagu kalian berdua Lagu kalian berdua Lagu kalian berdua Lagu kalian berdua Lagu Senangnya dalam hati Senangnya dalam hati Kenapa ini dalam kardus? Orang saya lagi dalam kardus Terserah saya Lagu-lagu saya Dia gitu orang gak emang Saya emang gitu orang Iya Nih Sekarang kita tanya Mbak Mesya nih Kan sekarang tergerak dalam sebuah Ada program bareng sama temen-temennya Sama sahabat Oh ada proyek Ada proyek Iya Ada beberapa orang sahabat yang terlibat disitu Iya Tapi kan mungkin ada salah satu sahabat yang paling dekat Yang emang tau banget semuanya Karena kita pengen benar-benar ngorek Tentang kisah seorang Mesya Siregar Kira-kira siapa sahabat yang paling dekat? Ngalah bohong lagi nih Kan ini udah ada dua zong Satu enggak dong Siapa ya? Siapa? Wah saya katain pencong Zong Zong Bukan cong Zong Dia pikir cong Oh ini Gimana? Cewek Siapa? Cewek Ini dikasih info dikit Dia seorang perempuan Memiliki dua orang anak Dahlah gak usahlah kita aja berdua Ini justru yang benerannya Dua orang anak Dan dia juga seorang presenter Langsung di invite aja sama sendiri deh Silahkan invite langsung sahabat terdekat Sejak kapan Aca jadi bengkak begini? Arsa Mayuri kenapa jadi bengkak begini? Ya ampun Apa kabar sih Ca? Habis direndem mamata Pak Aca apa kabar? Aduh silahkan duduk Silahkan duduk Aduh ini luar biasa nih sahabat Dari mamanya Dari mamanya Nah dulu dulu dah Mas Dhani Suka pindah-pindah Oh sudah pindah-pindah sendiri Luar biasa ya Aktif ya jenggotnya ya Ini Mbak Aca boleh dong cerita Lagi ada proyek apa Sama Mbak Meisya Ceritain Ca Proyek kita Ceritain Ceritain Sabar gak? Barangnya gitu Mas Dhani Mas Dhani emang Dhani kok emosian banget sih kamu Lagi ada proyek baru ya Berdua Proyek apa sih? Proyek apa sih? Lagi proyek Proyek Kita tuh punya proyek Jadi kita Berlima Jadi aku Eca juga Terus ada Mona Ratuliu Ada Nola Eca itu siapa sih? Itu Itu Eca Sama Yori Sama Yori itu emang gilanya Eca Oh pindah-pindah Memang aktif Ya aktif 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 Ini Dhani ganggu Ganggu banget ya Apa? Dhani ganggu banget Kita turut pulang aja Gimana ya? Padahal ini kan penting loh Talkshow Caya lu kenal Cak tau mulut Cak Murah senyum Merantuk lo Ada minum gak? Ada minum gak? Mengancuk nih Dhani nih Nonton bola sih Iya nonton bola Dia nonton bola sih Semalungnya Dia nonton bola sih Dan Mas Dhani, Mas Dhani maan Ada bak mandi gak? Betapa Buat si Buat gerenem 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 Wah luar biasa sekali Dhani Gemes banget tangguh sama Dhani Luar biasa Bama Isya Komentarnya tentang Masa Gini Talkshow Di apa komentarnya? Masa Gini Oke Terima kasih banyak Pada bintang tamu Sampai bertemu lagi Minggu depan Yang bintang tamu Bintang tamu Yang juga sangat spesial Pastinya hanya di Masa Gini Talkshow Tetap video Sampai jumpa